Kayak ngata-ngatain aku yang gendut lah, apalah kayak gitu Terus kamu sebagai suami aku tuh Maksudnya dengan keadaan aku yang kayak gini Emang kamu gak apa-apa Dan masalah diranjang dimana kamu Oke guys Aku bakal shooting sini Aku gak tunggu bukaan kan lagi lagi Oke Jadi lagi bukaan Sebentar aku lagi nyiapin mental biar aku sedih gitu Bentar aku gak bisa buat ceria-ceria dulu Ini udah ngerekam belum ya Ambilan dulu Ambilan Belah ini ya Kasih Jangan dulu ah, sini dulu dong Aku mau ngajak kamu ngobrol Aku mau ngajak kamu ngobrol Gak mau apa? Wau apa pencet Yang mau apa? Senya kalau duduk sini Ngomong apa? Ngomong Aku serius banget Nanti nih mau ngomong bentar mau Pak turut sini dulu bersebelahan mau apa sih relax toh nggak suka kayak gini nggak serius banget kenapa tau minum dulu ngomong apa sih ngomong aja dikasur aja sambil tiduran gitu enak biar santai ngomong apa eh jangan gadgetan dong ntar ambil HP kudar emang kamu ngomong sambil baca pertanyaan-pertanyaan udah kamu siapkan gitu ya enggak taruh dulu gadgetnya enggak ngomong apa aduh suh sampai keringetan gitu apa sih ada apa Mami pengen apa habis diapain gitu jadi salah tah enggak aku mau tanya sesuatu semakamu tapi jawab jujur iya kan jadi nggak pernah bohong terus jadi dulu terus kalau aku ngomong gini jangan dimarahin apa dulu itu misalkan kamu ngabisin belanja banyak ya dimarahin lah enggak apa sebenernya baru masalahnya sama sih kayak eh sebelum-sebelumnya gitu dikasur aja ngomong enggak enak enak disini ntar malah ngantuk aku lagi kasur iya apa sebenernya baru masalahnya udah sama kayak hal-hal sebelumnya lagi-lagi penyakit aku tuh kumat tidur sesek nafas enggak apa aku tuh lagi ngerasa insecure gitu loh kayak aku baca-bacain komentar baca-bacain DM itu kayak kayak ngata-ngatain aku yang gendut lah apalah kayak gitu terus kamu sebagai suami aku tuh maksudnya dengan keadaan aku yang kayak gini emang kamu nggak apa-apa keadaan gimana? ya yang gendut kayak gini ya Allah kirain ngomong apa udah berapa lang kali ngomong sama momi momi gendut momi kurus enggak apa-apa lagian juga sifat momi emang ada yang berubah enggak kan? tetap cinta sama diri juga dong terus juga pas waktu kuliah juga momi gendut terus kurus gendut kurus itu enggak ada yang ngurangin gitu loh cinta diri ke momi iya kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? kenapa bisa ngomong kayak gitu? ya tanpa aku jelasin kenapa dulu aku suka sama momi waktu keadaan dulu udah aku jelasin juga ya sekarang kan keadaannya beda tuh kayak aku udah lama banget nggak ngerasain fase yang gendut kayak gini udah lama banget gitu tapi gendutnya momi tuh beda sama dulu sekarang lebih cantik gitu loh lebih putih terus apa yang dibingungin? ya ngerasa nggak peda aja kayak tiap kali foto atau tiap kali di video tiap kali apa kayak gitu kalo deng kalo baca aduh bibinya cabai banget kayak gitu tuh kayak langsung aduh iya nggak sih kayak gitu kayak aku langsung kayak penolakan diri sendiri gitu loh apa aku harus nggak makan? kayak gitu biar keturus lah ngapain tuh bibinya juga butuh nutrisi mom lalu aku tambah ngedut gimana? laginya juga banyak yang suka kemarin aku baca komentar juga momi makin cabai makin cantik gitu masa? terus ada juga yang komen bagus gini aja momi daripada kurus-kurus banget keliatan seger gitu nggak kalo kamu sendiri gimana? ya nggak apa-apa kan aku udah bilang momi selalu bahas-bahas ini terus nggak penting aku juga ada yang bilang ke aku kayak hamil tuh jangan gendut-gendut ya kalo suami kamu suka yang gendut kalo suami kamu suka yang hamil tapi kan itu yang orang yang bilang maksudnya bukan daddy yang bilang tapi tuh jadi pikiran aku gitu loh tiap hari kayak aku yang ngerasa stress-stress sendiri gitu kayak aduh gimana 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 kayak gitu berapa kali ya? ya aku tuh seneng banget bisa hamil tapi disisilnya aku tuh nggak bisa ngontrol makan emang jadinya juga berimbasnya ke berat badan gitu jadi tuh juga seneng momi banyak makan terus juga iya momi seneng jadi juga seneng terus lagian juga momi pas satu diet jarang makan enak kayak gini kan jangan jarang apa? makan loss kayak gini makan tanpa mikir berat badan juga gitu loh maksudnya sekarang kalo misalkan berat badan pun nambah itu ya nggak apa-apa tapi jangan terlalu banyak juga soalnya jujur banget nih ya maksudnya dari badan momi itu nggak masalah segede apapun yang penting babynya sehat momi sehat gitu tapi yang aku khawatirin juga nanti kalau misalkan lahirannya juga bahaya juga momi sang babynya gitu nah masalah diranjang gimana kamu? nah apa sih? nggak apa-apa kamu tuh kebiasaan yang seksi kemarin terus kayak gini gimana yuk kamu ketawa toh ya Allah tiap kali gitu jadi kan udah bilang momi cantik dan seksi gitu apa yang harus dibikirin lagi om momi udah ya namanya nggak pede tuh gimana jadinya udah dengerin dengerin dari dulu nggak usah mikir kayak gitu berat badan tuh momi lah nanti 2-3 bulan udah kurus lagi nge-gym nanti olahraga terus juga ngasi-asi terus nanti beres-beresin pasang popo mandiin itu juga aktivitas nanti bisa ngurangin sendiri orang ini juga momi berat badannya nambah gara-gara baby tuh dengerin tapi babynya nggak ada sekilo aku nambahnya udah sepuluh kilo ya terus semuanya momi gimana? kalo dadi-dadih nggak apa-apa udah toh masalah kayak gini terus kok dibermasalahin ya iya toh kamu lebih dengerin omongan orang daripada dadi dari dulu jarisnya aja aku baca-baca kayak gitu yaudah tuh dadi juga maksudnya nggak ada penolakan badan momi kayak apa gitu yang penting sepat momi ke dadi juga nggak berkurang perhatian momi juga selama hamil juga nggak berkurang meskipun momi mual tetep nyiapin makan terus juga ya kayak wajarnya dulu gitu loh nggak berkurang terus apa yang dibikirin lagi tuh? ya momi tuh takut ntar dadi jadi nggak sayang lagi sama momi lah ngapain dadi tuh udah pernah sama momi gendut kurus sampe gede gitu kan nggak bisa diangkat-angkat lagi lah ngapain sih? aneh-aneh kalau misal gaya-gaya aneh-aneh jadi dia mengerti keadaan momi tuh yang penting pupas udah tuh nggak bukan masalah badan aja kayak hamil ketiaknya hitam kayak gitu enggak emang kamu mau di vlog eh hai gini terus gitu emang menunjukin ketek terus terus itu momi juga harus bersyukur perut momi juga nggak ada bercak-bercak nggak ada stage mark gitu loh apa yang dibingung terus momi di talah putih ini ayo sekarang momi hamil anak cowok anak babynya baik tuh momi tetep cantik ayo biasanya ada yang anak cowok males makeup males danda nih ini momi malem-malem masih bagus ambilnya ini ayo masih dandan cantik demi suami juga apa yang dibingungin gitu loh tapi beneran kamu nggak apa-apa iya jadi itu kesel maksudnya momi juga sering banget tanyain kayak gini masalah badan atau apa gitu loh tapi kamu nggak ngerti perasaan cewek lo udah takut tertekan iya gimana ngerti perasaan cewek emang nggak pernah jadi cewek masa ketawa dipeluk gitu loh istrinya nggak dipeluk malah dimarahin tadi kan aku bilang nggak mau iya 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 maaf jadi soalnya sebel banget momi ngobah sini terus udah nggak bisa dipikirin ngomongan orang terus apalagi yang dibingungin iya momi nanti satu sekilo iya nggak apa-apa iya jangan dong udah tau jangan mikirin berat badan kamu loh dia tiga bulan udah kurus kok tiga bulan satu bulan sehari udah kurus ya hehehe udah iya kamu kalo tanyain kayak gini gini gimana udah nanya lagi momi udah 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 cek apa kamu bingungin lagi tapi beneran nggak sih ya momi nggak aku tanya sekarang sama momi momi nyaman nggak sama badan kayak gini atau masih nolak diri sendiri bukan karena dedy nggak tau lah ya momi rasakan apa nggak tau awalnya aku nyaman tapi kayak denger-denger kayak gitu berarti momi nganggap omongan orang omongan orang yang jelas nggak usah dipikirin ya tapi udah masalah ngomel terus masalah badan aja bingung terus tukeran badan tah hehehe apa tapi tadi omonganmu tuh beneran apa kamu boongan atau cuma biber momi gitu jadi nanya momi jadi dia pernah boong tah hehehe pernah boong enggak ya udah berarti jawabannya tapi janji janji apa bau tuh lho bau mulutnya kamu juga dari tadi hahehe bau mulut hehehe udah gak usah dipikirin terus ntar kalo misalkan kamu nggak mood gini nggak nyaman malah kamu jalanin hari-hari nggak semangat loh tapi janji dulu janji apa janji nggak marah meskipun dari tadi kamu kurekam hehehe ketemu apa lagi hehehe hehehe malam 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 kayak gini siapa yang insecure aku lo gak insecure hehehe peluk dulu dengan suami aku gak ada gunanya aku ngasih nasihat kamu suami aku suami aku terima kasih gak ada gunanya dong berarti ngasih nasihatin kamu hehehe emang kamu tuh suami palet pengertian ohhh telek hehehe hehehe jujur kan kamu yang kayak tadi hehehe 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 tuh guys jadi kita tiap kali down tuh jadi selalu kayak gitu ohhh ini real ya di mata kalian aplaus hehehe 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 kok bisa ditaruh BH itu loh gak ada acem sih ini udah dikasih alkoko hehehe adalh ngantuk diajak omong kayak gini diajak di kamar gak mau gitu tapi emang dari itu emang kayak gitu guys emang gimana kameranya nantap di rambutnya emang kayak gitu tiap kali kita ngesek ya udah mau tiduran tuh udah udah oke kamu beneran kayak gitu enggak enggak beneran beneran pasti dari hati ya enggak beneran sumpah beneran ini cuma buat buat ini buat ngerjain jadi aja maksudnya ya Allah mau tidur ada aja hahaha temen-temen aku ada beberapa DM yang masuk kayak maksudnya Daddy tuh tipe suami yang kayak gimana sih disaat kita lagi down dan lain-lain yaudah ini pembuktiannya ini real gak dibuat-buat jadi emang kayak gini orangnya gitu tapi jujur kalo sekarang kita sama sekali yang insecure kita bener-bener bersyukur banget dengan badannya sekarang dikasih kehamilan dan lain-lain kita bodo amat mah dibilang gendut lah tadi ya emang ada saat-saat yang jeret ya cuma itu aja maksudnya jangan terlalu berlebihan nanti kan juga bahaya buat umur tapi yang tadi itu skenario nya Gita maksudnya dalam artian Gita insecure apa itu itu boongan enggak yang beneran tadi yang Daddy tadi gimana tuh gini loh tadi kan Gita bilang ngantuk diajak ngomong kayak gini loh jadi kita bilang aku insecure aku enggak pede bla 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 itu Gita boongan aslinya enggak tapi kan Daddy menanggapinya dengan beneran dengan giniur ya ya terima kasih si Daddy saing cimri satu ini udah sih itu aja ngantuk tau ngantuk tau apa untuk yaudah jadi buat temen-temen lainnya jangan insecure-insecure jadi harus saling menguatkan satu sama lain juga kayak Daddy tadi makanya Gita tuh suka banget sama sifatnya Daddy karena Daddy tuh orangnya kayak gitu momi Daddy juga suka sama sifat momi kalau ada kamera dia tuh malu soalnya momi juga saling mengerti gitu kayak meskipun kadang ambil gini dia enggak melupakan kewajiban istri ini kayaknya reaksi paling melod ya kewajiban ayuh 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 tidur udah tidur yuk udah buat kalian jangan lupa yang belum like kalian dulu yang mau subscribe terus nyalain notifikasinya yaa yaa ayuh ayuh jangan nangis enggak hikmahnya adalah apa jarimu bisa membuat hidup seorang plus seorang bisa berubah oh gitu pbp yuk yaa yuk now yaa yaa Terima kasih.